Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita ketemu lagi di channel ngajitan Yusantara Dengan tema Ini nyambung pucuk tanaman pala Jadi ini pala dari biji Kemudian tumbuh Waktunya 6 bulan Kenapa kok disambung Karena tanaman pala ini Nanti akan tumbuh Dengan bunga Yang jantan tok Maka dia tidak akan berbunga Ada yang berbunga betina tok Maka ketika tidak ada penyerbukan dari bunga jantan Maka tidak terjadi pembuahan Oleh karena itu Dengan sistem sambung pucuk ini Harapannya kita akan mendapatkan tanaman pala Dengan buah betina sempurna Nah dengan itu nanti Dikasih bunga jantan Dalam total budidaya tanaman itu adalah 10% bunga jantan Harapannya bunga jantan itu akan Memberikan penyerbukan kepada bunga yang lain Nah dengan itu kita siapkan dulu Endresnya Ini endres langsung dibawa dari Ternate Yaitu di Kelurahan Maliaro Di rumahnya Bapak Samsir Andili Beliau adalah Perah menjabat wali kota Dua kali Ternate Dan beliau mempunyai tanaman yang bagus-bagus Nah ini Kita akan mengambil endresnya dulu dari sini Kita bikin ya Ini adalah endres Nah ini ketika Ini bunga betina Sudah positif adalah Betina Kemudian setelah itu kita siapkan Yang adalah Pisau yang tajam Baru Jangan sampai nanti kotor Ini plastik wrapping Dimana plastik wrapping itu adalah Plastik yang sangat murah dan efisien Untuk lebih jelasnya Apa itu plastik wrapping Silahkan lihat di Channel Ngaji Tanusantara Dengan tema pembuatan plastik okulasi Yaitu plastik wrapping ini Nah langkah selanjutnya adalah Kita potong dulu Yang untuk silingnya Atau sidling Ini Kemudian Biarkan dulu ini Apa Getahnya keluar Ini bukan kami Ini getah Nah kemudian Ini kita siapkan Disayat Apa namanya Endresnya Dari bawah ya Kita bikin seperti Huruf V Nah ini Kalau bisa Satu kali sayatan Nah ini Kemudian kita akan Apa namanya Bikin yang dibawah ini Kita belah Dari pinggir Karena kalau tengah Kambingnya berbeda Atau dengan teknik yang macam-macam Ini Ini ke dalamnya kurang lebih 2 meter Eh 2 cm Maaf 2 cm ya Kemudian ini kita Ikat dari bawah dulu Untuk kecepatan efisiensinya Nah setelah itu kita masukkan Dan lihat Jari tangan Kanan saya Jari kiri saya Agar supaya ini Biar pas Sempurna Enggak Enggak Apa namanya Bulat balik Caranya ini Ini kita ambil Sisi-sisihnya ya Karena besarnya Endres sama besarnya Siling tidak sama Maka kita taruh Di sisip kiri Terisip kanan Pas sisip Terisip kanan Kemudian Lingkar lah Apa Ikat lah Dari bawah ke atas Seperti ini Nah Kita lagi Ulangi dari bawah Ke atas terakhir ya Harapannya Air nanti Kalau ada Di atas Turun Tidak masuk ke bawah Ke dalam Nah ini lihat Ini proses penyambungan ini Tidak memerlukan waktu lama Kurang lebih Hanya Maksimal 1 menit Nah setelah ini Kita akan masukkan Di cukup yang sebelah Nah sekarang ini Kita akan mengevaluasi Tentang tanaman pala Hasil sambung Emulasi Sambung butuh Ini Dikakukan proses penyambungan Pada 2 tahun yang lalu Nah Tanaman ini Dilopasi Di Transkual Maluku Utara Ini Tempatnya Di rumah Masanto Belakang SMP Transkual Nah ini Ini Evaluasinya adalah Bahwa tanaman ini Yang Dulunya kita ambil Pucuk Bagus Tanaman sudah berbuah Nah ini kelihatan Bahwa ini adalah Kawam bunga Bina Nah ini Tidak ada Istilahnya Pertumbuhan yang Macet atau Kerdil Sesuai dengan cerita Banyak orang Tetapi ini Membuktikan bahwa Pertumbuhannya Terus Jalan terus Nah setiap Dari beberapa ujung ini Ada bunga Ini ada lagi Bunga betina Ada lagi Di bawah ini juga Bunga-bunga betina Ini diharapkan bahwa Solusi selama ini Yang ditakuti orang Adalah bahwa tanaman Pala itu Susah berbunga Kalau dari biji Nah ini Dengan Kita mengevaluasi Ini ternyata Hasil pertumbuhan Juga bagus Tidak ada masalah Ini bunga betina Tolong Ada bunga betina Ini Ini siap Diserbuki oleh Buat jatan Jadi hampir Tiap pucuk Ada bunga Jadi secara Apa namanya Bertumbuhan bunga Bertumbuhan Generatif Tidak mengalami Perubahan yang Sintipikan Antara Asli di pohon hidup Dan juga sambungan Dengan Sistem Sambung hidup Mungkin ini Apalagi kami Dan Nanti kita akan Melihat Jalan-jalan selanjutnya Selamat pagi Berbapak Berbapak Berbapak